Dalam rangka mencari masukan dan informasi terkait pendapatan asli daerah atau PAD, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawi melakukan studi banding ke Sumatera Barat. Salah satu yang menjadi catatan, yakni terdapat dana hibah dari 19 kebupatan kota kepada provinsi setiap tahunnya. Senin 11 Desember 2023, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawi melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Anggota bangkar DPRD, Fadli Sudriya, mengatakan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang cukup unggul dan layak dijadikan referensi. Dalam studi banding ini ada banyak hal yang dapat diadopsi dalam memajukan daerah, salah satunya penggunaan dana hibah dari 19 kebupatan dan kota, senilai Rp27 miliar untuk pemerintah provinsi setiap tahunnya. Banyak hal yang harus kita adopsi dari Sumatera Barat, diantaranya adalah pertama mereka mempunyai dana hibah dari 19 kebupatan dan kota itu sebanyak Rp27 miliar yang dihibahkan ke provinsi atas kewenangan provinsi juga nanti dikembalikan lagi kepada daerah. Artinya, di setiap kepala daerah di Sumatera Barat, dia harus menyerahkan dana hibah ke provinsi karena SMA, SMK, dan SLB adalah kewenangan daripada provinsi. Sehingga mereka ingin membantu SMA dan SMK mereka setempat, mereka harus memberikan dana hibah dulu. Jadi, totalnya rata-rata di tahun ini itu ada di angka Rp27 miliar. Ada pun dana hibah yang diperoleh dari 19 kebupatan dan kota tersebut, nantinya akan kembali disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program pendidikan bagi SMA, SMK, dan SLB. Nur Piatul Jarna, Jambi TV